Kenapa kok saya gak bisa nikmat baca Qur'an? Karena mulutnya kamu seneng nyanyi, mulutnya kamu itu seneng bohong, mulutnya kamu itu seneng ngerasani orang. Coba mulutnya itu seneng salawat, dia akan merasakan nikmatnya salawat. Coba mulutnya itu seneng berdikir, dia akan merasakan nikmatnya berdikir. Coba mulutnya itu seneng baca Qur'an, dia akan merasakan nikmatnya baca Qur'an. Sampai di antara mereka, kalau sudah bulan Ramadan, baca Qur'annya gak berani dengan mulut, dengan hati. Kenapa? Ketika dia mengucapkan baca Qur'an itu, dia merasakan manis seperti jilat madu. Kalau kita kan gak pahit semuanya mulut kadang-kadang. Kenapa kok kita ini tidak bisa menikmati diamulel? Karena kamu lebih banyak melihat film, kamu menikmati permainan film walaupun bohong. Mulut, dakdor, bohong. Awang, bohong, di bohong ini emad, dia itu kamu.